Salam teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Dan di dalam 22 huruf Ibrani ini juga mengandung piktograf, yaitu huruf yang bergambar. Jadi ada gambar-gambar yang mewakili tiap hurufnya. Seperti contohnya saja, Aleph adalah kepala lembu, bed itu rumah, Gimel itu kaki atau ontar, Dalet itu jalan atau pintu, dan seterusnya. Soalnya bisa lihat. Selain daripada itu, memiliki juga angka gemateria. Angka gemateria adalah angka matematikanya Bapak Yahweh. Kalau kita bilang, kalau kita memahami matematika, maka matematika adalah bahasa yang memberikan suatu kepastian. Jadi ada angka gemateria di setiap hurufnya. Contohnya adalah Aleph adalah 1, Beth 2, Gimel 3, dan itu sampai Yurt 10. Kemudian Kof, bukan 11, tetapi kelipatannya, yaitu 20. Kemudian Lamek 30, Nen 40, Nen 50, kemudian sampai di Kof. Kof itu 100, dan setelah 100, bukan 101 atau 110, akan tetapi kelipatannya, yaitu Rush 200, kemudian Shin 300, dan Tao 400. Ya, itu polanya seperti demikian, setelah. Ya, dan mendatangkan banyak berkat, nanti kita akan bisa lihat di pengajaran kita hari ini. Dan ini merupakan satu paket yang sangat luar biasa, yang Bapak Yahweh berikan kepada kita di dalam zaman akhir ini, supaya kita dapat melihat cara kerja yang sangat dasar daripada Bapak Yahweh melalui bahasa Ibrani ini. Kita harus juga wajib ingat bahwa di tangan saudara ada beritia dasar, tanak dan beritia dasar, perjanjian lama dan perjanjian baru, yang di dalamnya ada ayat-ayat yang lengkap menjelaskan mengenai sejak penciptaan Syamayim atau surga sampai Yerusalem yang baru, itu sudah ada. Ya, tinggal kita dapat memahami dan meletakkan di posisi yang benar untuk ayat-ayat tersebut. Time travel, kemelintasi waktu, pengajaran ini adalah untuk melengkapi saudara, dalam menggali daftar Elohim, memahami case by case, kasus per kasus, yang akan kita lihat dari daftar Elohim, dan membongkar roh-roh jahat macam jenis, tipe, apa saja yang bersembunyi, atau menguasai manusia supaya saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim berkemenangan sampai kita terangkat di dalam berat job. Ya, jadi kita belajar untuk melihat case by case, ya kasus per kasus, dan ini sangat detail sehingga kita dapat memahami, dapat menggali, menikmati, mempelajari dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misi utama kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa. Ini misi utamanya. Jadi misi utama daripada kitab suci yang diberikan dari Bapak Yahweh, diinspirasikan kepada manusia-manusia Elohim, ya, untuk menuliskannya ribuan tahun yang lalu, itu tujuannya untuk penyelamatan manusia. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberikan teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ya, jadi sangat-sangat jelas sekali misi utama daripada kitab suci yang ada di tangan saudara dan saya. Hari ini kita sudah tetap masih ada di dalam fase yang kedua. Saya bagi di dalam pelajaran mengenai time travel ini menjadi tujuh fase navigasi. Ya, fase pertama, dua, sampai yang ketujuh. Dan kita sekarang masih ada berada di dalam fase yang kedua. Ini hanya untuk memudahkan saudara. Ini hanya untuk memudahkan saudara dalam memahami posisi di mana kita sedang belajar Davar Elohim. Saya rasa ini bukan fase kedua juga ya. Tapi saya yakin ini sudah bergerak dari antara dua dan tiga. Oke, saya akan betulin sedikit ya. Sehingga saudara tidak kebingungan di sini. Jadi kita sudah masuk antara fase dua dan fase tiga. Karena kita sudah mulai masuk setelah peristiwa airboh. Ya, jadi kita sudah masuk di antara fase dua dan fase tiga. Ini untuk memudahkan saudara dapat memahami posisi di mana kita sedang belajar Davar Elohim. Ya, dan kita sedang berada di kitab kejadian. Dalam kitab kejadian ini supaya kita dapat memahami ya. Mengapa kita ada di bumi seperti sekarang ini. Dan juga kita mengetahui ya. Bagaimana cara Bapak Yahweh membenahi bumi ini sebelum didiami. Dan kemudian mengetahui permulaan peradaban manusia. Nah, kita hari ini belajar sedikit ya soal itu. Dan kemudian mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh. Yaitu bangsa Israel. Ya, jadi ini adalah keuntungan daripada yang kita bisa serap dari kitab kejadian yang akan kita pelajari sekarang-sekarang ini. Masa-masa ini. Ya, dan ini akan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus juga paham bahwa kitab kejadian ini ditulis oleh Moshe. Jadi penulisnya Moshe. Sedangkan Moshe sendiri menerima instruksi langsung dari Bapak Yahweh. Jadi didiktik ya. Jadi Moshe didiktik oleh Bapak Yahweh. Tulis ya usianya Adam sekian, usianya Seth sekian, usianya Enes sekian, usianya Mahalalel sekian, usianya Enes sekian. Ada peristiwa apa? Jadi semuanya itu ditulis. Pasal kecurunan daripada Allah sampai ke Afraham dan seterusnya. Semua peristiwa dalam kitab kejadian ini didiktik oleh Bapak Yahweh kepada Moshe. Jadi mungkin saudara juga mungkin kita berpikir bagaimana ya. Bisa sampai Moshe ingat semua tentang tahun-tahun usia daripada manusia. Ya pasti tidak mungkin ingat saudara. Jadi satu-satunya cara adalah didiktik. Kalau didiktik ya tidak usah ingat. Sudah tulis saja terima dari Bapak Yahweh. Bapak Yahweh ngomong apa langsung ditulis. Begitu saja. Jadi inilah yang menjadi fondasi sehingga kitab Bereshit atau kejadian ini mempunyai daftar urutan usia. Yang solid sehingga menjadi berkat buat kita. Kita bisa mengukur dunia ini sejak kejadian Adam sampai Afraham dan kemudian seterusnya. Itu karena cara Bapak Yahweh yang sangat luar biasa mendiktik Moshe di dalam penulisan kitab Bereshit. Baik kita akan masuk di dalam time travel kejadian 10 dan 11 mengenai Porcel atau Buntuk Gerbal. Kita akan banyak baca sedikit ya dari Davor Elohim. Mulai dari kejadian 10 ayat 1 sampai 32 dan kejadian 11. Silakan Brother Enok untuk bisa memulainya. Terima kasih. Kejadian 10 ayat 1. Dan anak-anak lelaki Yahwan ialah Elisah dan Tarsis, Kitim dan Donanim. Lima. Dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa pesisir di bumi seperti setiap orang menurut bahasanya, menurut kaum keluarga mereka, menurut bangsa-bangsa mereka. Enam. Dan anak-anak lelaki Ham ialah Kush dan Misraim atau Mesir dan Put dan Kanaan. Tujuh. Dan anak-anak lelaki Kush ialah Seba dan Hawila dan Sabta dan Ra'ema dan Sabteha. Dan anak-anak lelaki Ra'ema ialah Sheba dan Dedan. Lapan. Kush memperanakan Nimrod. Ia mulai menjadi perkasa di bumi. Sembilan. Ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Sepuluh. Dan mula-mula kerajaannya terdiri atas Babel dan Erech dan Akad dan Kalneh di Tanah Sinead. Sebelas. Dari negeri itu, ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Nineveh dan Rehoboth Ir dan Kalah. Dua belas. Dan Resen yang terletak antara Nineveh dan Kalah itu adalah kota yang besar. Tiga belas. Dan Mesir memperanakan orang Ludim dan orang Ananim, Anamim dan orang Lehabim dan orang Naftuhim. Empat belas. Dan orang Patrusim dan orang Kalsluhim. Mereka inilah asal mula orang Filistin dan orang Kathorim. Lima belas. Dan Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan orang Het. Enam belas. Dan orang Yebushi dan orang Amori dan orang Girgasi. Tujuh belas. Dan orang Hewi dan orang Arki dan orang Sini. Lapan belas. Dan orang Arwadi dan orang Semari dan orang Hamati dan kemudian terseraklah kaum-kaum Kanaan ini. Sembilan belas. Dan daerah perbatasan orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom dan Gomorrah, dan Atmah dan Zeboim sampai ke Lhasa. Dua puluh. Inilah keturunan HAM menurut kaum-keluarga mereka, menurut bahasa-bahasa mereka, menurut tanah-tanah mereka, menurut bangsa-bangsa mereka. Dua puluh satu. Dan telah dilahirkan pula bagi Sem, bapak dari semua keturunan Eber, saudara Yafet yang tertua itu. Dua puluh dua. Anak-anak lelaki Sem ialah Elam dan Asyur, dan Akpah Sad, dan Lut dan Aram. Dua puluh tiga. Dan anak-anak lelaki Aram ialah Uz dan Hul, dan Geter dan Mash. Dua puluh empat. Dan Akpah Sad memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Dua puluh lima. Dan bagi Eber telah dilahirkan dua anak lelaki-laki, namanya seorang Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Dua puluh enam. Dan Yoktan memperanakan Al-Modad, dan Selef, dan Hazar Mawed, dan Yerah. Dua puluh tujuh, dan Hadoram, dan Uzal, dan Diklah. Dua puluh delapan, dan Obal, dan Abimael, dan Sheba. Dua puluh sembilan, dan Ofir, dan Hawila, dan Yobab. Inilah semuanya keturunan Yoktan. Tiga puluh. Dan tempat kediaman mereka ialah dari Mesa ke arah Sefar, yaitu sebuah gunung di sebelah timur. Tiga puluh satu, inilah keturunan Syem, menurut kaum keluarga mereka, menurut bahasa-bahasa mereka, menurut tanah-tanah mereka, dan menurut bangsa-bangsa mereka. Tiga puluh dua, inilah kaum-kaum keturunan Noah, menurut silsila-silsila mereka, sesuai bangsa-bangsa mereka. Dan dari mereka inilah bangsa-bangsa telah tersebar di bumi sesudah air bah itu. Ya, terima kasih kita di kejadian sepuluh ini ya, ada beberapa yang kita akan cermati, yaitu kalau saudara perhatikan, ini adalah silsila daripada manusia-manusia yang membawa suku-sukunya terlebih dahulu bangsa-bangsanya, dan terjadilah sebelum dan sesudah peristiwa daripada Menara Babel. Ya, dan peristiwa Menara Babel itu terbukti dari ayat tiga satu, dikatakan inilah keturunan Syem, menurut kaum keluarga mereka, menurut bahasa-bahasa mereka. Padahal kan bahasanya kan sebetulnya satu kan, tapi di sini tertulis ayat tiga puluh satu ada bahasa-bahasa mereka, berarti mereka sudah terpecah-pecah, ya, terjadi peristiwa Babel, ya, ayat tiga satu. Dan juga di ayat dua puluh lima, kalau sudah naik sedikit, ya, dinyatakan bahwa bagi Eber dilahirkan dua anak laki-laki, nama seorang, nama yang seorang pelek, sebab tidak sewadaran jamannya bumi terbagi. Ya, saya sudah pernah menjelaskan bagaimana bumi kita ini terbagi. Ya, beberapa minggu yang lalu, kalau kita lihat dengan petanya, kita sudah melihat bahwa peta Amerika Utara dan Amerika Selatan, benua Amerika Utara dan Amerika Selatan itu sebetulnya bergabung dengan benua Afrika. Dan kemudian menyatu, ya, dengan benua Afrika. Dan kemudian di daerah Australia, benua Australia itu menyatu dengan Asia. Ya, kita sudah belajar soal itu. Ya, jadi saya nggak ulangi lagi, tapi saya hanya sedikit merefresh, saudara, supaya dapat memahami. Dan inilah yang kita maksudkan bahwa kita belajar mengenai silsilah manusia-manusia yang, ya, manusia-manusia yang pertama. Ya, jadi inilah silsilah di mana manusia-manusia awal, nama-nama mereka, Sekarang masalahnya adalah apakah Moshe dapat satu persatu mengingat ini, melahirkan ini, punya anak ini, setelah ini punya anak ini, ya. Nggak mungkin, saudara. Ya, kalau tidak didikte oleh Bapak Yahweh. Kelihatan sekali. Ya, nggak mungkin. Kalau misalnya seperti cerita rakyat, diturunkan dari generasi ke generasi, dua, tiga generasi, sudah hilang itu namanya. Saya yakin saudara nggak mungkin bisa, saudara tahu yang namanya family tree, ya. Tahu ya, family tree. Apa itu namanya? Kesilah keluarga. Kesilah keluarga, ya. Terima kasih, saudara. Kesilah keluarga. Saya yakin paling-paling mentok tiga, empat generasi di atas saudara saja. Setelah itu hilang, saudara. Nggak tahu. Siapa itu nggak ngerti, ya kan. Apalagi kalau satu keluarga anaknya 10, yang anaknya 15, wah itu sulit sekali mendeteksinya, saudara. Ya, sangat-sangat sulit mendeteksinya. Ya, jadi apalagi orang-orang yang dulu kan kalau punya anak nggak mau cuma satu, cuma dua, saudara. Paling minim lima, ya kan. Ada yang tujuh, ada yang sepuluh, ada yang lima belas. Nah, itu bisa merambah kawin dengan ini ya, kawin terus. Habis itu punya anak, punya keturunan. Kan bisa banyak sekali. Namanya kan banyak sekali, saudara-saudara. Ya, saudara sendiri aja nggak hafal nama saudara, apa, family-family saudara. Ya, karena misalnya kalau misalnya saudara punya family, satu keluarga tujuh orang, begitu ya. Tujuh saudara-saudari tujuh, begitu ya. Saudara-saudara nggak akan mungkin hafal, saudara. Ya kan, satu kampung begitu ya, satu kecamatan ya. Sangat luar biasa itu. Kalau dikumpulkan itu bisa baru dua generasi aja, bisa sampai 400 jiwa, saudara. Baru dua generasi loh. Ya, belum generasi yang berikutnya. Itu pun sudah nggak ngerti. Ini siapa di otorot nggak ngerti. Ya, bisa-bisa ketemu di warung soto gitu, nggak kenal. Padahal saudaranya sendiri. Ya kan? Ya, jadi dari situ saja sudah sulit untuk mengingat. Nah, ini apalagi Moshe, ya. Yang jaraknya dari peristiwa-peristiwa ini sekitar 1000 tahun lebih, saudara. Mana mungkin? Jadi, satu-satunya yang memungkinkan itu adalah kalau Bapak Yahweh mendikte Moshe. Karena Bapak Yahweh yang tahu, ya kalau Bapak Yahweh menghafal semua, siapa namanya, siapa keturunan siapa, ada peristiwa apa, ya dia tahu semua. Bapak Yahweh maha tahu. Ya kan, rekodnya ada di dia semua. Ya kan, komputernya kan sangat luar biasa ya. Memang Bapak Yahweh nggak pakai komputer, itu istilah saya saja. Ya, jadi harddisk-nya kan luar biasa itu ya. Penyimpanannya, cloud-nya itu kan sangat luar biasa. Ya, tinggal di-transfer aja ke Moshe. Moshe, kamu tulis. Namanya ini, yaudah tulis. Namun, kemudian dia punya anak ini, kemudian punya problem ini, kemudian berpancar ke daerah ini, daerah itu. Ya, langsung Moshe langsung tulis saja. Ya, sangat mudah, nggak ada kesulitan. Ya, jadi itulah cara penulisan daripada kitab kejadian yang ditulis oleh Moshe. Ya, nah, kita akan lanjutkan di kejadian farsal yang ke-11, ya. Oke, haleluya. Ya, silakan, Brother Heno. Kejadian 11 ayat 1 Dan 4. Dan mereka berkata, Marilah kita membangun bagi kita sebuah kota dan sebuah menara dan puncaknya di langit, dan membuat bagi kita suatu nama, supaya kita jangan tercereberai ke seluruh muka bumi. 5. Dan turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia bangun. 6. Dan Yahweh berfirman, Lihatlah bangsa ini satu, dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang, segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. 7. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. 8. Dan Yahweh menceraiberaihkan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. 9. Itulah sebabnya orang memanggil namanya Babel, karena di sana Yahweh telah mengacaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sana Yahweh telah menceraiberaihkan mereka ke seluruh permukaan bumi. 10. Inilah silsilah Shem, Shem berusia 100 tahun, dan dia memperanakan Arpaksad, dua tahun setelah airbah itu. 11. Dan Shem masih hidup 500 tahun setelah dia memperanakan Arpaksad, dan dia memperanakan anak lelaki dan perempuan. 12. Dan Arpaksad berusia 35 tahun, dia memperanakan Sela. 13. Dan Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah dia memperanakan Sela, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 14. Dan Sela berusia 30 tahun, dan dia memperanakan Eber. 15. Dan Sela masih hidup 403 tahun setelah dia memperanakan Eber, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 16. Dan Eber berusia 34 tahun, dan dia memperanakan Pelek. 17. Dan Eber masih hidup 430 tahun setelah dia memperanakan Pelek, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 18. Dan Pelek berusia 30 tahun, dan dia memperanakan... 16. Dan Eber berusia 34 tahun, dan dia memperanakan Pelek. 17. Dan Eber masih hidup 430 tahun setelah dia memperanakan Pelek, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 18. Dan Pelek berusia 30 tahun, dan dia memperanakan Rehu. 19. Dan Pelek masih hidup 209 tahun setelah dia memperanakan Rehu, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 20. Dan Rehu berusia 32 tahun, dan dia memperanakan Seruk. 21. Dan Rehu masih hidup 207 tahun setelah dia memperanakan. dia memperanakan Seruk, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 22. Dan Seruk berusia 30 tahun, dan dia memperanakan Nahor. 23. Dan Seruk masih hidup 200 tahun setelah dia memperanakan Nahor, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 24. Dan Nahor berusia 29 tahun, dan dia memperanakan Terah. 25. Dan Nahor masih hidup 119 tahun setelah dia memperanakan Terah, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 26. Dan Terah berusia 70 tahun, dan dia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. 27. Dan inilah silsila Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. 28. Dan matilah Haran di hadapan Terah ayahnya di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. 29. Dan Abram dan Nahor telah mengambil istri bagi diri mereka. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak perempuan Haran, ayah Milka dan ayah Yiska. 30. Dan Sarai itu mandul, ia tidak mempunyai anak. 31. Dan Terah membawa Abram, anaknya, dan Lot, cucunya, yakni anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Dan mereka berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim, mepergi menuju ke Tanah Kanaan. Dan mereka tiba di Haran, dan menetap di sana. 32. Dan usia Terah adalah 205 tahun, dan matilah Terah di Haran. Ya, terima kasih. Ya, sudah bisa melihat lagi ya, dari kejadian sebelah sini, kelanjutan daripada sirsilah, dari manusia-manusia, dari keturunan daripada Noah, keturunan Shem, dan dituliskan juga usia-usianya. Jadi dibuktikan lagi bahwa cara Bapak Yahweh menyampaikan kitab kejadian ini ya, kepada kita sekarang, yaitu dengan cara mendiktinya kepada Moshe. Ya, didiktik kepada Moshe, dan Moshe menuliskannya, dibuatkanlah sebuah gulungan kitab, dan terus dikopi, ya, diperbanyak setelah itu. Jadi kita jelas. Ya. Nah, dari yang tadi di atas, yang di kejadian fatsal yang ke-10, kalau saudara perhatikan, itu sirsilahnya luas. Ya. Jadi, sirsilahnya adalah dari dari tiga anak daripada Noah. Tetapi di dalam kejadian sebelah ini, lebih menyempit, yaitu mengarah ke satu sosok yang bernama Avram. Ya. Jadi sudah mulai menyempit, saudara. Nah, inilah cikal bakal yang membuktikan bahwa asal-usul daripada 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 nenek moyang, daripada Israel. Ya. Jadi sudah menyempit. Ya, kalau kejadian 10, tadi masih meluas, kemudian kejadian sebelah sudah menyempit. Ya. keturunan daripada Yafet dan keturunan daripada si Ham, yang ditinggalkan. Ya. Sekarang, kitab suci mengarah ke satu fokus. Yaitu fokusnya kepada keturunan Shem. Karena apa? Dari keturunan Shem inilah nantinya yang akan menurunkan janji yang Bapak Yahweh telah tetapkan. Yaitu mengenai Mesias. siapa dia? Yaitu adalah Bapak Yahweh sendiri yang turun di dalam berupa manusia. Dan manusia itu ya, yang serupa dengan manusia. Yaitu namanya Yeshua. Nah, jadi kita bisa lihat alurnya. Ya. Untuk Yafet dan Ham ya dibuang. Ya, bukan dibuang ya. Maksudnya sudah stop. Tidak ada urusannya lagi. Jadi silsilah yang ada di dalam kitab suci ini, ini menggabarkan satu arah di mana nantinya ini akan membuktikan ya, silsilah yang ada ujungnya adalah Yeshua Hamasyah. Jadi dengan menggunakan silsilah ini maka kita akan tahu targetnya ada di mana di ujungnya. Ya, jadi itu tujuannya. Ya, pembak sisir. Nah, kita lihat dari kejadian sebelah sini di bagian yang terakhir sudah muncul nama Avram. Ya, di situ adalah Avram itu anaknya Terah. Terah punya tiga anak Nahor dan Haran, Avram dan Nahor. Dan kemudian dari tiga anak ini satu mati yaitu Haran tinggal dua yaitu Avram dan Nahor. Kemudian nah, ya mereka sebetulnya sudah mengarah kehidupan mereka untuk berjalan menuju ke Tanah Kanaan dari Urkas Demi. Ya, dari Usdan. Kita sudah lihat petanya beberapa saat yang lalu bahwa mereka mengikuti aliran Sungai Efrat. Masih ingat ya? Nah, jadi mereka ikuti Sungai Efrat sehingga perjalanan dari Urkas Demi menuju ke Tanah Kanaan itu dua tahunan. Tetapi di tengah-tengahnya tiba-tiba yang terjadi adalah ya, sampai di satu kota di titik yang namanya Haran. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan menggunakan peta. Tapi saya beritahukan aja sebelumnya. disitulah ternyata Terah mati. Ya, jadi itulah kira-kira demikian. Jadi, sudah ada rencana mereka menuju Kanaan. Sudah ada rencana. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam di dalam perjalanan Afram minggu depan. Tapi hari ini kita akan melihat mengenai Porcel. Ya, ada beberapa hal yang kita akan lihat yaitu dalam kejadian 10 ayat yang ke-8 9 dan 10 disitu ada kata atau nama Nimrod. Ya, dan Nimrod ini merupakan cucu daripada Ham. Karena Ham punya anak yaitu Gus, Misraim, Put, dan Kanaan. Anak lagi-lagi Ham ada empat yang ditulis ya, yang ditulis. dan salah satunya adalah Kush dan Kush ya, itu memperanakan Nimrod. Jadi Nimrod ini adalah cucunya Ham. Ya, cucunya Ham. Dia menjadi orang yang perkasa di bumi. Ya, dan dari peristiwa Nimrod kita tahu bahwa dialah yang mendirikan Babel. Kita tahu Babel ya. Dan kemudian juga dari dia keluar Niniwe. Ya, kita juga tahu Ashur dan Niniwe. Kita sudah tahu ya. Soal Niniwe ini berarti akan berhubungan dengan kitab Yonah. Ya, jadi ada urut-urutannya setelah. Iman kita ini bukan iman yang asal-asalan, tidak tahu dari mana, cerita dari mana, entah dari mana, karangan dari mana, tidak ada buktinya, tidak. Tetapi iman dasar kepercayaan kita kepada Bapak Yahweh dalam Yeshu Hamasyah kita ini mempunyai fondasi fakta sejarah juga. Dan tempat-tempat yang sudah betul-betul eksis, betul-betul nyata, betul-betul ada. Ya, jadi bukan iman abal-abal entah dari mana, karangan ya, atau halusinasi dan sebagainya. Tidak, tidak demikian. Ya, bisa dibuktikan dengan apa yang Dhafar Elohim menyatakan, yaitu ada fakta-fakta sejarah, daerah-daerah yang memang real, ya, memang ada dan memang real. Nah, sedikit mengenai Nimrod ya, ingin saya tambahkan, tapi saya nggak cantumkan di sini, siapa yang pernah dengar mengenai Jubah Adam? Mungkin Brisco pernah dengar? Jubah Adam. Saya belum pernah dengar. Siapa yang pernah dengar? Ada di Kitab Yaser, Saya, pernah ya, lupa. Yang dicuri sama kami ya, Pak, ya. Ada, ya. Saya pernah dengar, Pak. Di Kitab Yaser, Hayaser. Di Kitab Yaser ya, kalau nggak, Yasar ya. Kitab Yaser ya. Itu musik kalau saya nggak salah. Iya, Pak. Kitab Yaser. Iya, betul, Pak. Kitab Yaser. Kitab Yaser ya. Iya, oke. Ya, saya cuma mendengar aja, tapi saya rasa ada kebenarannya juga. Ya, saya rasa ada kebenarannya juga. Bagi yang belum dengar, mungkin, Saudara, ya sedikit lah, kalau sampai saya salah ya, mohon dikoreksi lah. Jadi begini, Saudara. Ingat bahwa Bapak Yahweh itu melihat Adam dan Hawa telanjang karena dosa, dan kemudian berusaha menutupi ketelanjangannya dengan daun pohon arah. Betul? Dan Bapak Yahweh tidak menyetujui, yaitu, dengan cara demikian, mereka akan telanjang lagi. Satu-satunya cara untuk supaya mereka menutupi ketelanjangan dosanya, yaitu dengan pengorbanan domba. Dan itu dibuatkan jubah. Ya, jadi kita sudah tahu dalam Kitab Kejadian Fasal 3. Jadi, Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden itu tidak telanjang, tetapi sudah ada jubahnya, jubah itu. Nah, jubah itu ternyata, itu jubah memang dibikin oleh Bapak Yahweh sendiri. Tangan Bapak Yahweh sendiri yang merakit, yang menyembelih, yang membentuk jubah itu. Dan jubah itu, kononnya, menurut, dari peristiwa Kitab yang hilang itu, itu mempunyai kekuatan ilahi. Saya tidak mau ngomong magis, nanti saudara pikirannya kok kekuatannya setan. Tidak. Jadi, saya bilang kekuatan ilahi yang luar biasa. Dan siapa yang memakai jubah itu, maka dia akan menjadi orang yang ternama. Yang sangat luar biasa. Kalau tidak salah juga, dari jubah itu diturunkan ke Henok. Ya, koreksi ya kalau salah ya. Saya cuma dengar begitu saja, saya cuma sampaikan saja. Paling tidak sebagai referensi. Ingat ya, sebagai referensi. Dan itu diberikan ke Henok, sampai ke tangan Henok. Karena itu Henok menjadi raja. Dan Henok menurunkan kepada Methusalah. Methusalah juga menjadi raja. Nah, setelah Methusalah, kita tahu peristiwanya bahwa ada nubuatan di mana saat Methusalah mati, matinya Methusalah, maka disitulah tahun air buah itu diturunkan. Ya, nah itu diberikan kepada Noah. Begitu. Ya, diberikan kepada Noah, jubah itu. Nah, di saat zaman Noah, menurut kononnya, ceritanya, itu jubah itu hilang. Gara-gara disembunyikan sama Ham. Begitu. nah disembunyikan sama Ham, diberikan kepada Nimrod. Ya, diberikan kepada Nimrod. Dan, karena itulah tertulis bahwa Nimrod adalah orang yang perkasa. Ya, orang yang berkuasa dan perkasa. Dia raja. Begitu. Ya, dan katanya menurut cerita itu, pertama-tanganya, Nimrod ini orangnya takut Bapak Yahweh. Akan tetapi, setelah dia jadi sangat besar dan terkenal, dia berubah setia dan dia meninggikan diri dan ya itu dia, menjadi kesetanan. Begitu ya, kena influence setan dan sebagainya. Dan disitulah masuknya roh-roh jahat. Sehingga Nimrod lah yang yang memulai semua cikal bakal akar daripada agama-agama pagan. Ya, nah, kalau saudara lihat itu sudah saya bahas dari PR yang saya berikan yaitu mengenai agama hybrid. Ya, kalau saudara belum kesana, silakan kesana. Ya, jadi itu kira-kira seperti itu. Mengapa kok Nimrod dia bisa menjadi penguasa yang yang menguasai dunia saat itu? Ya, dikatakan Nimrod ia mulai menjadi perkasa di bumi. Ya, jadi kurang lebih kita punya reference, ya, backup reference cerita yang seperti itu bahwa Nimrod menerima jubah Adam itu dan setelah itu hilang, saudara. Ya, entah kemana. Ya, jadi inilah yang mengapa di dalam kejadian 10 ini tertulis demikian. Ya, dan kemudian dia mendirikan kerajaan-kerajaan yaitu Babel, Erek, Akad, Kelneh, di Tanah Siniar, kemudian Niniwe, Rehobotir, dan Kalak. Ya, jadi saudara bisa juga melihat di dalam pengajaran agama hybrid yang telah saya berikan. Ya, disitulah nanti saudara akan lihat inilah jikal bakal dari agama-agama pagan yang ada di seluruh dunia. Nah, kita akan lihat mengenai portal. Ya, di mana kejadian 11 dikatakan bahwa mereka adalah satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi, cuma satu. Ya, bukan terpisah-pisah. Tadi kita sedikit membahas di Shem di Shem, di Shem itu ada bahasa-bahasanya. Berarti peristiwa di yang kejadian 10 ayat 30 sekian itu tadi, itu sudah terpecah-pecah bahasanya. Tapi ini kita kembali lagi dalam kejadian 11, dikatakan bahwa seluruh bumi saat itu manusianya hanya satu bahasanya dan satu logat. dan mereka dipimpin oleh Nimrod karena kota ini adalah Babel dan dia membuat suatu menara yang puncaknya sampai ke langit. Puncaknya sampai ke langit. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknologi sekarang, saudara mau naik ke langit tinggi pun juga mentok di sana tidak kelihatan apa-apa. Begitu. Iya kan? akan tetapi yang sangat unik di sini adalah ayat yang kelima. Karena ayat kelima dikatakan bahwa turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia bangun. Jadi sudah dibangun oleh anak-anak manusia saat itu. Dan kota dan menara ini mampu menarik Yahweh yang ada di Syamayim itu turun. Padahal demensi daripada Bapak Yahweh itu adalah demensi alam roh, alam supernatural. Sedangkan kota dan menara ini ini adalah demensi fisik manusia. Ada apa kok bisa demensi fisik yang dibangun ini itu menarik Yahweh sampai turun ke dunia begitu untuk melihat kota dan menara itu. Bukankah Yahweh bisa ngintip aja dari Syamayim oh dilihat gitu aja kan bisa kan tetapi enggak kok sampai ada perkataan maka turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara. Unik kan? Sebetulnya kalau Yahweh bisa saja lewat Syamayim dia tinggal buka monitornya misalnya kalau ada monitor saya enggak tahu ya tapi kan dia maha kuasa jadi kan bisa aja dilihat kan enggak usah tertulis gini kan sehingga Bapak Yahweh enggak usah menginstrusikan atau mendikte Moshe Moshe tulis maka turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah dibangun anak-anak manusia itu kan enggak perlu seperti itu mestinya bisa saja kan ditulisnya seperti ini maka Yahweh melihat dari Syamayim apa yang dikerjakan anak-anak manusia membangun kota dan menara itu selesai gitu tapi aneh Yahweh harus turun harus masuk ke dunia ini untuk melihat seperti nanti zamannya Avraham Yahweh itu menemui Avraham disertai dengan dua malaikat saya bisa lihat sebelum peristiwa Sodom dan Gomorrah itu dia harus turun untuk melihat anak-anak manusia di bumi ini unik juga jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa inilah pergerakan Yahweh alasannya apa kita tidak tahu yang jelas bahwa Yahweh mau melihat apa yang ada di bumi ini dan yang dilakukan oleh anak-anak manusia saat itu yaitu dengan menggunakan teknologi yang saat itu membangun kota dan menara saat itu nah berarti dari sini saya bisa lihat disini kita bisa belajar bahwa ini sebetulnya adalah portal pintu gerbang jadi yang dibangun oleh Nimrod oleh manusia-manusia zaman itu sebelum mereka terpecah ya mereka membangun sebuah bentuk menara bentuk kota dan ada menaranya yaitu sebuah portal yang akan berhubungan antara alam fisik dengan alam suprenatural begitu ya mereka bangun secara fisik tetapi mempunyai hubungan yang akan mengkoneksikan antara bumi ya dunia fisik dengan dunia alam suprenatural sudah bisa lihat ya inilah yang dibangun nah kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6 Yahweh berfirman seperti ini ini cukup menarik juga ya cukup menarik juga dikatakan bahwa dan Yahweh berfirman lihatlah bangsa ini satu dan bahasa pun satu ya jadi Yahweh sendiri mengakui gak ada banyak gak ada banyak bahasa hanya satu bahasa dan bangsanya juga bangsanya satu ya keturunannya si si Noah kok ya kan asalnya kan dari Noah ya dari Semham dan Yafet ya kan untuk semua mereka dan inilah permulaan mereka untuk bertindak inilah permulaan mereka dalam pekerjaan mereka dikatakan dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya tidak ada yang tidak terlaksana alias semuanya terlaksana sudah bisa lihat semuanya bakal tercapai saudara mereka manusia saat itu ya bisa membuat menara ya yang menghubungkan antara alam manusiawi dengan alam kalau saya boleh bilang alam malaikat begitu gitu dikatakan tidak ada yang tidak terlaksana berarti semuanya itu bisa terlaksana terlaksana dengan bantuan siapa dengan bantuan siapa kira-kira malaikat jatuh rojil angel iya jadi dengan bantuan malaikat malaikat yang jatuh saudara dengan bantuan roh setan saudara bisa lihat ini mampu jadi gak ada batasannya lagi buat manusia ya manusia akan mampu ya dengan menggunakan media yaitu berhubungan dengan roh-roh jahat dan itu terbukti tidak terbukti saudara sangat-sangat terbukti ya kira-kira saudara bisa memberikan contoh portal apa saja yang ada di dunia ini kira-kira borobudur pak ah iya borobudur karena itu tadi saya saya berikan gambar yang di atas dengan judul portal itu saya ambil dari candi perambanan ya jadi inilah saudara ada banyak portal di dunia ini ya ini portal semua saudara ya dari piramid ya dari candi candi dari tempat-tempat pura dan sebagainya ya dari tempat macam-macam lah ya untuk menjangkau Syamayim ya menurut mereka Mas Syamayim ya tapi sebetulnya itu adalah portal pintu gerbang pintu gerbang ya itu dia jadi saudara bisa melihat bagaimana karya manusia untuk bisa berhubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi dari manusia yang jelas ya yang kita sefau bahwa sesuatu yang lebih tinggi dari manusia itu adalah malekat-malekat yang jatuh ya mereka berusaha untuk mencapai itu ya dan inilah karya-karya daripada orang-orang itu nah di satu sisi kita juga bisa melihat ya bahwa Bapak Yahweh sendiri ya Bapak Yahweh sendiri juga pakai portal portalnya apa Bapak Yahweh portalnya apa panita Pak portalnya adalah Taman Eden itu yang pertama ya Taman Eden Kejadian 2.19 bisa berterenok untuk baca terima kasih Kejadian 2.19 Dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara dan dia membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana dia akan menyebutnya dan apa yang Adam sebutkan bagi setiap makhluk hidup itu itulah namanya ya terima kasih soal bisa lihat kalau Yahweh itu dunianya adalah dunia alam roh sedangkan Adam itu dunianya adalah dunia fisik tapi diselubungi oleh kemuliaan Yahweh ya itu saja tapi dunianya adalah dunia fisik saudara ya dan saudara bisa lihat kalau sampai Yahweh bertemu dengan Adam itu berarti satu connection satu hubungan dan itulah portal tempat pertemuannya adalah portal ya yaitu di dalam Taman Eden saya sudah jelaskan mengenai Taman Eden ya Taman Eden ada di mana di Jerusalem ya di Jerusalem nah inilah portal jadi Jerusalem itu portal dan disitulah terjadi peristiwa kematian Yeshua itulah portal disitulah juga sebelumnya didirikan Ba'id Elohim yang didirikan oleh Salomo itulah portal hari ini ya yang ke Western apa itu namanya Western Wall Western Wall ya Western Wall ya terima kasih ya itu juga portal so bisa lihat inilah portal-portal yang dimana Bapak Yahweh bekerja dengan luar biasa so bisa lihat dan nantinya Ba'id Suci yang ketiga itu pun juga portal so bisa lihat portal untuk apa ya portal untuk manusia durhaka itu menyatakan dirinya sebagai Elohim betul kan kan gak ada profesinya bahwa manusia durhaka itu berdiri di atas borobudur ada gak gak ada kan ya kan atau manusia durhaka itu berdiri di atas piramid gak ada kan yang ada dimana ya di Ba'id Suci yang di Yerusalem nah itu kan berarti satu portal ya sudah bisa lihat ya kedalamannya disitulah mulailah yang namanya anti-Hamasya akan berkuasa selama tiga setengah tahun portal saudara ya ini betul-betul real ini betul-betul ada ya jadi ada portal-portal nah sekarang buat saudara dan saya portalnya dimana buat saudara dan saya portal kita ada dimana hati Yesua Yesua Pak pribadi di dalam pribadi Ba'id Suci Elohim portal kita portal kita portal kita itu disini saudara yaitu 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 itu portal kita silahkan berhenti 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi roh kudus yang ada di dalam kamu yang kamu peroleh dari Elohim dan kamu bukanlah milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dengan sebuah harga karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim 1 Petrus 2 ayat 9 iya silahkan sekalian namun kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat yang dimiliki Elohim supaya kamu memberitakan kehebatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib ya terima kasih saya bisa lihat jadi portal kita saudara dan saya yang kita sudah memilih kita memilih untuk tunduk kepada Yeshua Hamasyah maka tubuh saudara dan saya dijadikan portal yaitu adanya ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam saudara dan saya saya bisa lihat itu portal ya Yeshua juga mengatakan kamu tidak akan ditinggal sebagai yatim piatu tetapi aku akan meminta kepada Bapak yaitu penolong yang lain yaitu roh kebenaran yang akan tinggal di dalam kamu yang akan menuntun kamu sampai kesudahan zaman saya bisa lihat di ruah Yahweh Elohim yaitu rohnya Bapak Yahweh sendiri itu tinggal di dalam portal portalnya apa yaitu tubuh kita karena itu kita bisa berkomunikasi bersekutu dengan ruah Yahweh Elohim mengaktifkan speak intang mengaktifkan karunia karunia kita bisa dibentuk terutama pembentukan karakter itu dimungkinkan karena ruah Yahweh Elohim ada di dalam itu ya itu dulu yang dikerjakan dalam dulu dikerjakan kemudian barulah menjadi terang di luar Yesus mengatakan kamulah terang dunia kamulah garam dunia betul kan dan kemudian di dalam Kepa 1 Kepa 2 ayat 9 dikatakan kamu bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat yang dimiliki oleh Elohim supaya kamu memberitakan kehebatannya saya bisa lihat menyaksikan kehebatannya tapi diri saudara sudah terlebih dahulu di penahi saya bisa lihat sehingga tidak menjadi celah buat orang lain ya jadi menjadi saksi ya untuk orang lain bisa melihat wah luar biasa ada ruah Yahweh Elohim ya di dalam hidup kita supaya hidup kita menjadi saksi menjadi berkat ya sehingga banyak jiwa juga boleh ikut di dalam keselamatan yang Bapak Yahweh sediakan melalui Yeshua Hamasir ya jadi tubuh kita adalah portal karena itu kita jaga sebaik mungkin ya dalam kondisi yang sehat ya makanannya juga harus diperhatikan ya kan jadi tidak sembarangan dan kemudian jangan ada hal-hal yang editif yang mengikat tubuh saudara ya itu dia jadi tubuh kita adalah tempat daripada ruah Yahweh Elohim yang tinggal ya saya akan lanjutkan yaitu mengenai kutuk babel kemarin sepat saya singgung melalui pertanyaan daripada si Lisa itu ya kemarin itu ya Lisa Lucy itu kalau gak salah namanya bahwa terjadinya bahasa di seluruh dunia ini yang berbeda-beda itu sebetulnya melalui sebuah peristiwa yaitu peristiwa bahwa manusia sudah dikasih mandat sama Bapak Yahweh melalui Noah untuk menyebar ke seluruh dunia menguasai seluruh dunia tapi nyatanya mereka hanya kumpul di satu tempat mereka tidak mau menyebar jadi mereka melanggar titasnya Bapak Yahweh yang diberikan melalui Noah sehingga mereka juga kita sudah tahu kisahnya barusan mendirikan menara dan Bapak Yahweh turun dan mengacaukan ya mengacaukan dan inilah yang disebut sebagai kutuk babel yaitu perbedaan perbedaan bahasa satu dengan yang lain sehingga kalau saya berbicara dalam bahasa Indonesia kadang-kadang agak sedikit sulit dimengerti dengan bahasa yang berbahasa Malaysia ataupun sebaliknya walaupun satu rumpun ya inilah efeknya seperti itu ya inilah merupakan kutuk daripada babel ya karena di dalam kejadian 11 ayat 7 8 dan 9 dikatakan marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya dan Yahweh mencerai beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi mencerai beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu iya tidak ada yang mau kerja karena tidak mengerti satu sama lain itulah sebabnya orang memanggil namanya babel karena di sana Yahweh telah mengacau balokan bahasa seluruh bumi dan dari sana Yahweh telah mencerai beraikan mereka ke seluruh permukaan bumi ya seluruh permukaan bumi jadi dicerai beraikan dan ingat tadi ada yang namanya pelek saat zamannya pelek maka bumi terbagi ada yang mengatakan pada peristiwa babel ini terjadinya pada saat lahirnya pelek masa daripada orang yang namanya pelek juga kalau kita sudah lihat pengajaran sebelumnya saya sudah lihatkan sama saudara bahwa peta dunia ini sebetulnya menjadi satu benua tetapi tiba-tiba terjadi retakan yang begitu jauh ya memisahkan benua Afrika dan benua di atasnya Eropa ya yang akan berpisah dengan benua Amerika dan Amerika Utara dan Amerika Selatan ya padahal itu kalau ditarik itu jadi satu jadi sangat ya besar kemungkinan sangat besar kemungkinan dari retakan itu kita bisa satukan bahwa sebetulnya sebelumnya dunia ini menjadi hanya satu satu kontinen satu-satu apa itu namanya satu benua saja ya satu benua saja ya tapi banyak yang di luar sana memberikan pendapat yang lain ya boleh-boleh saja lah ya tapi terbukti dari penemuan-penemuan ya jenis-jenis binatang dan sebagainya ada kesamaan di pesisir benua Afrika dengan di daerah pesisir benua Amerika Latin itu ada kesamaan ya jadi sangat besar kemungkinan ya kalau saya lihat peta yang di atas saya lihat ya sebelah kiri atas ada kutub babel dan ada semua bangsa manusia kalau saya lihat benua Amerika yang sebelah kiri Amerika Utara Amerika Selatan itu bersatu ya cocok pas dengan benua Afrika ya mungkin sangat mungkin sekali saat itu kita sedang berbicara soal terbelahnya bumi ini dan Pak Herwin memberikan informasi mengenai gempa yang ada di palu ya dan itu membuat retakan yang terjadi walaupun terjadinya hanya dalam waktu satu hari bahkan kurang dari satu hari terjadi retakan yang begitu hebat jadi enggak perlu jutaan tahun ribuan miliar juta tahun untuk bikin benua Amerika dan Amerika Utara Amerika Selatan dan benua apa itu namanya Afrika begitu jauh di tengah-tengahnya ada lautan Atlantik enggak perlu Bapak Yahweh sanggup melakukannya bahkan nanti enggak lama lagi akan juga akan terjadi di dalam kitab Wahyu kan tertulis bahwa apa itu namanya gunung-gunung akan bergeser pulau-pulau akan hilang nanti dalam zaman apa anti-hamasya yang cuma tiga sengah tahun pulau bisa hilang pulau-pulau bisa hilang enggak perlu jutaan tahun enggak perlu satu hari hilang-hilang Bapak Yahweh bilang bahkan Yesus sendiri bilang kalau kamu punya iman sebesi sesawi kamu bisa mindah apa apa yang bisa dipindah sudah tahu kan ayatnya gunung 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 bisa dipindah Yesus sendiri yang bilang seperti itu ya jadi saya yakin ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan bumi ini sudah miliaran tahun sehingga terbentuk ini terbentuk itu saya bilang ya dibanding dengan Bapak Yahweh ya cuma satu hari enggak ada masalah saya lebih percaya dengan omongannya Bapak Yahweh dengan kitab suci dan itu terbukti sekali ya daripada omongannya ilmuwan-ilmuwan yang enggak ada faktanya sama sekali gitu ya jadi kita bisa lihat di sana ya jadi dari sinilah kutub babel yaitu diceraikan dicerai beraikannya manusia saat itu ya nah sekarang kita akan melihat mengenai bahasa ya bahasa itu apa saya sedikit coba ambil ya sedikit pengertian dari ya dari search engine ya bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui tanda bunyi atau ungkapan tertulis yang terstruktur bahasa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi bekerjasama berinteraksi mengidentifikasi diri ya bahasa meliputi kata kumpulan kata kausa kalimat yang diucapkan secara lisan maupun tulisan bahasa melupakan kemampuan yang dimiliki manusia kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik ya seperti saya sedang ngomong sama saudara ini pasti menggunakan media ya medianya adalah bahasa saudara ya dan Bapak Yahweh sendiri juga menggunakan media bahasa untuk menjangkau manusia yang terhilang ya Bapak Yahweh sendiri menggunakan media bahasa kalau tidak gitu kan saudara tidak mengerti tidak paham kita juga kita juga semua tidak paham ya jadi medianya adalah bahasa jadi Bapak Yahweh menggunakan media bahasa supaya kita dapat memahami siapa dia rencananya apa apa yang dia lakukan ya sejarahnya bagaimana itu kan menggunakan bahasa semua saudara ya nah sekarang kita lihat contohnya ini benda apa kira-kira kapal pesiar lengkapnya si kapal pesiar lengkapnya kapal pesiar ya ya lengkapnya kapal pesiar tapi kalau kita perhatikan ini adalah kapal ya memang jenisnya adalah kapal pesiar nanti kalau pakai kapal indok ya lain lagi itu untuk peperangan begitu tapi intinya adalah kapal ya kapal itu lima hurus k-a-p-a-l bahasa inggrisnya adalah ship s-h-i-p ship ya kalau kita lihat kapal atau kita lihat ship ya apa yang menarik dari tulisan k-a-p-a-l atau s-h-i-p apa yang menarik apa yang menarik enggak ada menarik kita belum tahu ya kalau kita cuma lihat aja enggak usah lihat gambarnya tadi kan saya pancing saudara supaya saudara dapat mengidentifikasi itu kan cara bahasa kan menggunakan visualisasi ya kan dengan ada kapal pesiar saya hanya memancing saudara ini gambar apa kalau saudara ngomong ini gambar mobil wah saudara harus kecek dulu di dokter ya gambar kapal kok jadi gambar mobil ya jadi sudah paham jadi untuk memancing nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa yang menarik dari kata kapal k-a-p-a-l atau s-h-i-p apa yang menarik ya kalau cuma k-a-p-a-l s-h-i-p ya cuma begitu aja sebuah satu kata begitu saja kapal dan ship begitu saja ya kecuali orang Jawa ya atau orang Surabaya tahu kapalen tahu kapalen siapa yang tahu disini kapalen iya kulit yang tebal kulit yang tebal ya Surabaya pasti tahu orang Jawa kapalen itu beda ya bukan kapal ya kapalen kapalen itu kalau saudara apa itu namanya kulitnya jadi tebal ya itu namanya kapalen itu bahasa Jawa itu lain lagi ya itu cuma itu aja yang menarik antara kapal dan kapalen begitu saja ya kalau dalam bahasa Indonesia mah cuma ya k-a-p-a-l bahasa Inggrisnya SHIP tapi kalau saudara lihat hal ini siapa yang bisa baca nih apa ini no gak tahu gak ada tahu gak ada tahu bahasa Chungkoin lu apa oh itu lagi itu lah sudah dibahas si Jin Ping sudah lewat hal ini gak bahas dia lagi sudah ya Joong mungkin itu bahasa Chungkoinnya kapal ayo sister Vivi gak bisa nih gak bisa disini ada sister Jenny gak dari Singapur katanya ini huruf Joang katanya Joang di bahasakannya Pak Yosef Joang kalau saudara lihat ini ya saudara punya background hanya bahasa Jowo bahasa Indonesia ya bahasa Betawi ya bahasa Inggris saudara gak akan paham ya saudara gak akan paham tapi bagi orang yang punya background bisa menulis seperti ini pasti akan paham saya sendiri gak tahu cuman ya coba belajar untuk mengertilah tapi ini menjadi blessing yang luar biasa ya itu apa sebetulnya ini adalah kapal juga saudara ya itu ship ini kapal nah apa keunikannya kalau kita lihat ini apa yang menarik dari karakter ini ya bagi saudara yang tidak mempunyai background ya saudara berkata tidak menarik pak karena hanya goresan-goresan karena saudara tidak mengerti alasan dasarnya karena saudara tidak paham sehingga tidak menarik tetapi bagi orang yang mengerti ini menarik sekali menariknya mengapa ya satu kata ini satu karakter ini ternyata terbagi menjadi tiga bagian dan tiga bagian itu membentuk sebuah cerita yaitu tiga bagian itu adalah delapan orang dan kapal sehingga membentuk satu kisah yaitu large ship atau bahtera ya jadi kata itu yang di sebelah kiri itu terdiri dari tiga bagian yaitu delapan manusia atau person orang dan kemudian kapal dan ini bicara mengenai apa mengenai lawah ark ya mengenai nah teranuh kalau saudara pakai bahasa Indonesia yoga ketemu sampai saudara terus lihat sampai ratusan jutaan tahun ya tetap k-a-p-a-l tapi kalau saudara pakai bahasa jungkok saudara akan langsung dapat memahami saya sih tidak tahu bapak bicara pengucapannya tapi saya bisa share sama saudara bahwa karakter jungkok ini itu membentuk sebuah kisah kalau Indonesia tidak ketemu Inggris juga tidak ketemu tidak membentuk kisah cuma huruf tetapi aksara atau karakter daripada jungkok itu membentuk suatu kisah ya yaitu bahtera itu ternyata ya tulisan karakter bahtera atau large shape kapal yang gede kapal yang besar itu ada delapan ada orang dan ada kapal saya bisa lihat cerita mengenai apa ini tidak lain cerita mengenai bahwa pernah ada satu peristiwa yaitu Yahweh mengatakan kepada Noah buat kapal yang besar dan yang masuk hanya delapan orang saya bisa lihat ya sudah paham ya ini suatu kekuatan yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini contoh kecil ya contoh kecil kemudian saya tidak tahu kata terlarang contohnya organisasi terlarang tapi saya ambil kata terlarangnya saja bahasa Inggrisnya adalah forbidden ya forbidden bahasa Indonesia adalah terlarang atau dilarang apa yang menarik dari kata terlarang atau dilarang ya cuman kata t-e-r-l-a-r-a-n-g cuman itu aja atau dilarang d-i-l-a-r-a-n-g sudah selesai ya sudah gak ada lagi paling-paling bahasa jawanya yang mampu yaitu terlarang terlarang bisa berarti larang itu mahal terlalu paling jadi paling mahal terlarang kan betul kan saudara yang dari jawa pasti gak akan dapat memahami maksudnya terlarang paling paling larang ya kan bukan paling murah paling larang nah apa keunikannya gak ada tetapi kalau saudara lihat dari aksara cungkok saya akan lihat forbidden itu terdari dua ya terbentuk dari dua aksara yang dijadikan satu yaitu adalah dua pohon dan perintah itu jadi satu kata yaitu forbidden atau terlarang ya membentuk yang dibentuk dari dua pohon dan command atau perintah saudara tau kan peristirah ini kira-kira peristirah apa ini dua iya jadi saudara bisa melihat kalau dalam bahasa Indonesia cuma terlarang apa yang apa sih terlarang apa yang dilarang ya gak ada apa-apanya tapi kalau saudara lihat dari dalam aksara cungkok soalnya bisa melihat kok ada maksud yang tersembunyi nah ini contohnya seperti apa stereogram stereogram yang saya yang beri beberapa waktu yang lalu ya bisa melihat kedalaman begitu ya sehingga ini bercerita mengenai apa mengenai ya peristiwa yang ada di dalam taman Eden kejadian 2 16-17 silahkan berhenti kejadian 2 ayat 16 dan 17 dan Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman dari segala pohon di taman ini engkau sungguh boleh memakannya tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya karena pada hari engkau memakannya engkau sungguh akan mati ya terima kasih sudah bisa lihat tidak boleh tidak boleh itu kan larangan forbidden dilarang ya ada 2 pohon satu dilarang satu boleh dimakan yang dilarang adalah pohon daripada 2 pengetahuan baik dan jahat yang satunya lagi yang boleh dimakan adalah pohon kehidupan ya itu adalah perintah perintah dari siapa perintah dari Bapak Yahweh sudah bisa lihat jadi ada 2 pohon ya jadi kalau kita lihat karakter dari jungkok kita akan bisa melihat memahami suatu kedalaman yang lebih daripada hanya kalau dilihat dari sudut pandang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bahasa Indonesia cuman ngomong terlarang dilarang bahasa Inggris forbidden cuman begitu saja gak ada makna yang jauh lebih dalam saya bisa lihat jadi inilah cara Bapak Yahweh mengkomunikasikan kepada orang-orang jungkok ya secara tidak langsung mereka pasti akan teringat akan peristiwa ini nah sekarang kan di jungkok kan gak boleh punya kitab suci kan kitab suci nya kan disensor sama si ya si se-cinping itu ya kan si manusia cend ya kan manusia setan ya kan nah tapi saya bisa lihat dari keturunan atau dari tulisan-tulisan mereka mereka bisa memahami akan dafar elom bukankah ini satu kasih daripada Bapak Yahweh yang sangat luar biasa kepada orang-orang jungkok ya ini cara Bapak Yahweh untuk menjangkau secara tidak langsung dan tersembunyi ya dengan menggunakan aksara-aksara mereka ini luar biasa teknologinya Bapak Yahweh ya mohon maaf Pak maaf ya maaf Pak yang tadi gambar kotak tadi itu mulut Pak oh mulut ya tapi maksudnya mulut yang menandakan wakil dari orang itu betul itu ko Pak oh oke terima kasih ya terima kasih untuk tambahannya saya sendiri bukan dari pemahaman yang itu jadi mohon maaf ya tapi paling tidak sudah ditambahkan oleh Sister Vivi ya terima kasih ya jadi paling tidak saudara paling tidak dapat gambarannya seperti itu yang ingin saya cermati adalah bagaimana kedalaman aksara jungkok dibandingkan dengan aksara Indonesia ya dengan tulisan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ternyata aksara jungkok itu mempunyai kedalaman yang berbeda itu maksud saya ya jadi kita lihat kedalaman bahasa nah kita akan melihat yang lebih dalam nah ada satu bahasa yang tidak dikacaukan saya sudah tahu jawabannya ya bahasa apa namanya matematika ya terima kasih matematika matematika ini adalah satu bahasa yang tidak dikacaukan karena di seluruh dunia ya namanya satu tambah satu sama dengan dua ya kalau dalam kondisi yang wajar dan tidak nyeleneh ya itu dia ya kalau kondisi yang nyeleneh ya pasti akan jawabannya terserah asal Bapak Semang ya tapi kalau tidak dalam kondisi nyeleneh ya semua seluruh dunia satu tambah satu sama dengan dua ya jadi matematika adalah bahasa universal yang mengandung unsur kepastian akurat dan presisi akurat ya itu teliti sama cermat tepat dan benar dan kemudian presisi adalah ketepatan dan ketelitian ya ada satu bahasa di dunia ini yang mengandung unsur cerita dan mengandung unsur presisi tadi kalau bahasa cungkok tadi hanya mengandung unsur cerita saya gak tahu apakah bahasa cungkok tadi aksela cungkok tadi punya gematria saya gak tahu kelihatannya sih gak ada ya kelihatannya ya gak ada ya tapi ada satu bahasa yang mengandung unsur cerita dan mengandung unsur presisi yaitu bahasa Ibrani bahasa Ibrani luar biasa karena itu di atas saya sudah katakan huruf Ibrani itu mempunyai piktograf ya piktograf itu gambar huruf bergambar dan juga mempunyai angka gematria disinilah kekayaannya luar biasa kalau kita melihat dari huruf-huruf Ibrani contohnya yang saya beri satu aja karena banyak sekali yang sudah saya ungkapkan ya saya berikan satu aja dalam pemahaman ini seperti nama Elohim kita yaitu Yahweh bacanya dari kanan yot-ke-waw-he y-h-w-h dari kanan ke kiri Yahweh nah kalau kita lihat dari piktografnya maka itu ya berbicara mengenai lihat tangan lihat paku ya lihat tangan lihat paku peristiwa apa ya peristiwa penyalipan penyalipan siapa Yeshua begitu itulah kekayaannya jadi suatu kekayaan lebih daripada bahasa Ibrani dibanding bahasa jungkok dan juga bahasa terlebih lagi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saya bisa lihat diharapkan orang-orang Israel ya dapat memahami tapi anehnya sampai hari ini ya mereka juga berkeras hati menolak Yeshua Hamasyah sayangnya disitu dan luar biasanya apa saudara dan saya jatuh cinta dengan sistem ini kita menyenangi menyukai dan kita sangat luar biasa kalau kita dapat pemahaman yang dahsyat dari Bapak Yahweh ya dari huruf-huruf ini orang Yahudi ya meremehkannya kita merupakan harta yang sangat berharga itu sangat dahsyat luar biasa ya dan di dalam Yod He Waw He ini juga ada angka gematriannya ya ini hanya satu contoh saja yang bisa saya berikan hari ini Yod itu 10 He itu 5 Waw 6 He 5 jadi kalau di total semua adalah 26 dan dibuat satu digit 26 itu adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8 8 itu adalah berbicara kekekalan ya pemeliharaan yang kekal pagar kekekalan yang disediakan Bapak Yahweh jadi kalau kita percaya kepada Yahweh ya itu tepat ya bahwa kita pasti akan diselamatkan kalau kita ada di dalam Yahweh Yahweh di dalam hidup kita begitu pula dengan Yeshua ya juga angka terakhirnya adalah 8 sama seperti itu ya nah disinilah bahasa matematika itu bekerja di dalam tangan Bapak Yahweh sebagai satu pembuktian kepastian jadi saudara gak akan pakai yang namanya nama-nama yang lain ya yang tidak ujung-ujungnya adalah angka gematriannya 8 karena Yahweh angka gematria terakhir jika disatukan adalah angka 8 dan Yeshua pun juga angka 8 yang memberikan kekekalan kehidupan kekal pagar keselamatan dan sebagainya ya di luar itu meleset kalau mereka mengatakan nama juruselamat adalah Yahshua berarti angka terakhirnya tidak 8 berarti itu namanya sudah salah ya inilah fungsi daripada matematika angka gematria dimana ada kepastian kita tidak salah langkah kita tidak salah jangkuk untuk mengenai hal ini saya harapkan saudara bisa belajar dari dua pengajaran yang telah saya berikan yaitu mengenai Bereshit mubuatan yang super dasyat dan juga Akarif mubuatan Nabi Yesaya Raja Yeshua Hamasyah datang kedua pada tahun keberapa titik-titik dua pengajaran ini saya sudah berikan reposting kembali di dalam pelayanan menora dan hanya pengajarannya saja sehingga saudara bisa belajar menikmatinya dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Davar Elohim ya saya harapkan saudara bisa belajar dua pengajaran ini ya di dalamnya ada beberapa contoh mengenai gematria dan sebagainya yang terakhir yang ingin saya bagikan dari menggunakan gematria ini kita bisa mengukur kita bisa tahu ya bahwa jadwalnya kalendernya Bapak Yahweh itu sudah hampir habis saudara hampir habis ya dengan menggunakan kata beresit dan akarif ya beresit yang sebelah kiri pengajaran beresit dan kemudian pengajaran akarif yang sebelah kanan itu kalau dijadikan satu itu membuktikan bahwa kita ini sudah ya hampir menyelesaikan enam ribu tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa ya sejak kejatuhan Adam dan Hawa ya dan sudah tidak lama lagi kita sudah di tahun 2024 ya dan tidak lama lagi akan ada kedatangan Yeshua Hamasya kalau berdasarkan pola Shemitah saudara tahu tahunnya kalau pola Yobel ditambah satu tahun itu saja ya saudara sudah tahu tahunnya saudara bisa lihat pengajaran-pengajaran yang sudah super dasyat yang sangat memberkati dan ini sudah dinyatakan oleh Daffar Elohim dari mana kita bisa tahu ya bahwa kita sudah hidup di zaman akhir dan kurang beberapa tahun lagi ya dari Firman dari kata Beresye dari kata akharif ada di mana itu ya ada di Daffar Elohim ada di Tanak ya ada di Torah Nevi'im dan Ketuvim perjanjian lama ada di sana tapi bacanya pakai bahasa apa pakai bahasa Ibrani pakai bahasa Indonesia sampai sampai saudara masuk liang kubur ya saudara tidak akan dapat apa-apa saudara dipentelengi dilihatin dipelototin dilihat terus sampai matanya merah copot tidak akan bisa ketemu kalau dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris baliklah ke dalam bahasa Ibrani maka rahasia ini akan terbuka dengan sangat luar biasa waktu kita sudah tidak lama lagi sangat-sangat sangat singkat dan itu berjaga-jagalah segeralah mengambil keputusan untuk bertumbuh karena ingat hari ini 2024 kita sudah tahu sebentar lagi kita sudah memasuki 6.000 tahun ya masa 6.000 tahun akan digenapi setelah kejatuhan ada dan hawa banyak peristiwa sedang terjadi dengan dasyat di tengah-tengah kita sekarang ini nah itu berjaga-jagalah supaya jangan sampai kita ketinggalan rapture ya karena kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun cycle Syemita yang pertama dan tidak lama lagi kita akan ada rapture ya tetaplah setia tetaplah kokoh tetaplah bertumbuh tetaplah mengasihi Bapak Yahweh dalam Yeshua Hamasiyah ya dan terus saudara boleh masuk menjadi 5 gadis yang bijaksana satu kali nanti saya dan saudara seluruh tim Arizona dan juga pelayanan Menora ya boleh masuk di dalam pengangkatan kita terangkat di dalam rapture mengenakan tubuh kemuliaan dan tinggal selama-lamanya bersama Yeshua Hamasiyah ya itu kerinduan yang sangat luar biasa bagi mereka yang belum segeralah masuk di dalam pintu yang benar yaitu Yeshua Hamasiyah Yod Shin Wa O'ayin Yeshua bacanya Yeshua Yod Shin Wa O'ayin itu bacanya Yeshua gak pernah ada Yod Shin Wa O'ayin dibaca Yesus gak akan pernah ada ya jadi pintu satu yang benar adalah Yeshua kalau saudara tidak masuk melalui Yeshua berarti saudara akan terhilang karena saudara sudah mendengar kebenaran firman ini ya kecuali saudara belum mendengar itu terserah Bapak Yahweh itu anugerah Bapak Yahweh tapi kalau saudara mendengar suara saya ya bahwa pintu keselamatan adalah Yod Shin Wa O'ayin Yeshua dan saudara keras hati menolak resiko tanggung sendiri ya resiko tanggung sendiri kalau saudara gak sampai kena rapture ya karena itu YOL 232 dikatakan para siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan ya jadi harus berseru ada nama Yahweh dalam nama Yeshua ada nama Yahweh ya jadi ini sangat berhubungan sekali kemudian jangan stop sampai disitu masuk dalam batisan di dalam nama Yahweh nama Yeshua Hamasyah dan roh Yahweh Elohim kalau selama saudara tidak mau masuk padahal saudara sudah dengar apa yang saya katakan hari ini yang cocok dengan daftar Elohim saudara keras hati enggak saya coba sudah dibaptis sekali ya sekali sudah dipercik sudah di apa itu namanya baptisan bayi sudah cukup buat saya saudara tanggung resiko sendiri ya kalau sampai saudara bisa selfie dengan anti Hamasyah di 666 ya itu resiko saudara karena saudara sudah dikasih tahu saudara mengeraskan hati ya jangan kerasan hati ya itu bagaimana caranya rendahkan hati terima baptisan di dalam nama Yahweh di dalam nama Yeshua Hamasyah di dalam roh Yahweh Elohim belajar daftar Elohim setialah kepada Bapak Yahweh Lami Yeshua Hamasyah penuh dan dipimpin oleh roh Yahweh Elohim ya setia sampai terangkat di dalam brebjar haleluya Bapak Yahweh berkati Yeshua Hamasyah Shalom di dekat denganmu dan setia selalu selamat Yeshua kini aku menyebab selamat 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 Terima kasih.